Politik adalah cara untuk menggapai kekuasaan. Berbagai cara akan ditempuh meski harus menjebak atau membunuh lawan politik. Jopres yang memiliki dukungan rakyat minyak harus berdalam merikuh penjahat karena dijebak membunuh salah satu pejabat tinggi negara. Aku jadi saksikan. Sementara Jopres yang lain ditengah mati di studio televisi saat debat terbuka sedang berlangsung. Cuma abang yang paling cocok jadi pelacara papa saya. Cerita di atas bukan kejadian nyata dalam pesta demokrasi tahun 2014 lalu. Cerita ini hanya hal yang berada di peran darah dan berat ini yang berdua dalam filus 2014 siapa di akas presiden. Saya agak buktikan apa ucapan saya. Hanung membayangkan apa jadinya bangsa Indonesia kalau dikuasai oleh koruptor. Saya ceritakan ini ke Mbak Ayy, ya kan, ke Pak Erick, ya kan, ke Pak Erick Kohir. Saya ingin bikin film ini tentang rakyat ini. Akhirnya kemudian waktu itu judulnya bukan 2014. Waktu itu masih belum ada judul lah pokoknya. Nah, akhirnya kemudian Pak Erick menyambut. Akhirnya judul 2014 itu dari Pak Erick sebenarnya. Ya kan, judul 2014 dari Pak Erick. Dan kita fokuskan memang pada waktu itu untuk pemilu. Ya kan, bagaimana kita membuat semacam, apa ya. Saya membayangkan seandainya Indonesia ini dikuasai oleh orang koruptor. Film remaja bernuasa politik ini bertujuan ingin membangkitkan kaum muda agar melalui politik dan mengawal colong presiden pilihannya. Nantikan semakarannya pada 26 Februari 2015 datang.